Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Pembelajaran 6 sekarang Halaman 44 Pembahasan yang lain Bisa didapatkan disini Dengan menggunakan playlist Pembahasan didapatkan secara urut dan runtut Gunakan playlist itu Linknya ada di bawah di kolom deskripsi Atau langsung tap di channel Masuk ke dalam channel dan dicari playlistnya Kelas 2 bukit tematik Kita bahas Udin merayakan ulang tahun Wah happy birthday Dia mengundang semua teman satu kelasnya Teman-teman akan di jamu makan siang Di rumahnya Ayo mengamati amati dan bacalah Teks percakapan berikut dengan nyaring Udin Yang diundang ada tetangga Teman-teman Dan ibu guru Acaranya dimulai pukul 2 siang Tetapi Dimana ibu guru ya Bagaimana kalau sambil menunggu kita Minum saja dulu Ya ini masih Setengah 2 Belum sampai jam 2 Ya Lani bilang Ya sama-sama Udin Kami juga berterima kasih telah diundang Kami tadi naik sepeda Siapa yang diundang Udin Pukul berapa acaranya dimulai Selamat datang ya teman-teman Aku senang kehadiran kalian naik apa ke sini Oh ini dulu ya dibaca ya Ya Selamat datang ya teman-teman Aku senang dengan kehadiran kalian naik apa ke sini Ya Ya sama-sama Udin Kami berterima kasih telah diundang Kami naik sepeda Siapa yang diundang Udin Pukul berapa acaranya dimulai Yang diundang ada Tetangga Teman-teman Dan ibu guru Acaranya dimulai pukul 2 siang Tetapi Dimana ya Dimana bu guru ya Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja Memang undangannya jam 2 ya Ini masih setengah 2 Itu bilang Baiklah Udin Sebelum minum kita harus berdoa Jangan lupa memegang kelas dengan hati-hati Agar tidak pecah Siapa yang akan memimpin doanya Biar aku saja Sebelum minum mari kita berdoa Menurut ajaran agama masing-masing Berdoa Mulai Yang memimpin B Apa isi percakapan Udin dan teman-teman Isi percakapannya adalah Kegiatan yang akan diambil Sambil menunggu bu guru ya Kegiatan Yang akan diambil ya Kegiatan yang akan dilakukan gitu saja Kegiatan yang akan dilakukan sambil menunggu bu guru Kegiatan Yang Akan Dilakukan Sambil Menunggu Bu guru Bacalah kalimat tanya berikut dengan nyaring Naik apa Naik apa tadi ke sini Siapa yang diundang Udin Pukul berapa acaranya dimulai Dimana bu guru ya Bagaimana kalau sambil minum Kita Bagaimana kalau Sambil menunggu kita minum saja dulu Seperti itu ya Kalimat-kalimat diatas merupakan kalimat tanya Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya bukan Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu Perhatikan gambar berikut Siapa Apa Mengapa Kapan Bagaimana Itu adalah kalimat-kalimat tanya dan Dimana Ya Tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati Tuliskan Menggunakan kata Apa Mengapa Kapan Siapa Dimana dan Bagaimana Tuliskan pada kolom berikut dengan rapi Apa Apa Yang Terjadi Ya Atau Apa Apa yang Sedang mereka lakukan Apa Yang Sedang Mereka lakukan Sedang Perhatikan Dengan teliti Tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati Gambar yang mana ini Gambar kue Atau Diskusi ini ya Mungkin gambar kue ya Mungkin diskusi ini juga Gambar ini juga Bukan hanya kuenya saja Ya Apa yang Apa yang Sedang terjadi Atau apa yang akan mereka lakukan Apa yang Akan Sedang Mereka lakukan Yang sedang Mereka Lakukan Mengapa Udin menjamu teman-teman Menjamu makan siang teman-teman ya Disini Ya Akan dijamu makan siang Mengapa Udin menjamu makan siang Menjamu 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 makan siang Karena dia ulang tahun ya kan Kapan Udin ulang tahun Siapa yang diundang Siapa yang diundang Di mana Kegiatan diri lakukan Dilakukan Dilakukan Atau di mana pesta dilakukan Juga boleh Ya Atau di mana pesta dilakukan Misalnya Alternatifnya ya Di mana pesta Dilakukan Dilakukan Pilih salah satu Mana yang menarik Bagaimana Bagaimana acaranya Bagaimana Situasi Acaranya langsung ya Bagaimana Acaranya Bagaimana acaranya Atau bagaimana Kelangsungan acaranya Kelihatannya kurang enak ya Bagaimana Kondisi Acaranya aja ya Bagaimana acaranya Menyenangkan Apa enggak Gitu ya Saya enggak menemukan Kata yang enak Untuk menemukan Di tengahnya ini Bagaimana Resepsi acaranya Resepsi Kayak pernikahan Ya Bagaimana acaranya aja ya Ya Apa Pertanyaan yang kamu Buat sudah benar Iya Ya Jika belum Coba perbaiki dengan Memperhatikan kalimat Tanya yang benar Apakah sudah dikasih Tanda tanya Semua sudah Ya Bagaimana acaranya Nah itu aja cukup ya Jika belum Jika belum Coba perbaiki Perhatikan aturan Kalimat tanya yang benar Udin dan teman-teman Berdoa bersama Sebelum minum Berdoa merupakan Salah satu contoh Perwujudan Menjalankan Ibadah Ya Cara berdoanya Masing-masing Sesuai dengan Agama dan Kepercayaan Masing-masing Mereka berdoa Sesuai dengan Agama masing-masing Ya Mereka Tidak saling Memaksakan Kendak Udin dan teman-teman Menunjukkan Sikap hidup Rukun Sikap Hidup Rukun Merupakan Wujud Persatuan Dalam Keberagaman Taukah kamu Contoh kegiatan Lain yang menunjukkan Persatuan Dalam Keberagaman Taukah kamu Contoh kegiatan Lain yang menunjukkan Persatuan Dalam Menjalankan Ibadah Bermain Bersama Ya Berdoa bersama Terus mungkin Persatuan Dalam Menjalankan Ibadah Mungkin Berdoa Bersama Sebelum Belajar Berdoa Berdoa bersama Sebelum Belajar Sebelum Pelajaran Dimulai Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Berdoa Mulai Coba Tuliskan Contoh Kegiatan Yang mencerminkan Persatuan Dalam Ibadah Berikan Contoh Berikut Ya Kegiatan Menghormati Temanmu Yang sedang Melakukan Sholat Ya Sekali lagi Coba Tuliskan Contoh Kegiatan Yang mencerminkan Persatuan Dalam Beribadah Ya Yang pertama Adalah Kegiatan Apa? Menghormati Teman Yang Melakukan Sholat Ya Sekarang Coba Tuliskan Kegiatan Kegiatan Pada Tabel Berikut Tuliskan Sesuai Dengan Dan Tuliskan Sesuai Dengan Ajaran Agamamu Agama Kita Mulai Dari Islam Kegiatan Menghormati Temanmu Yang sedang Melakukan Sholat Tuliskan Kegiatanmu Pada Tabel Berikut Sebentar Kegiatan Sholat Sholat Ya Sekarang Coba Coba Tuliskan Kegiatanmu Pada Tabel Coba Tuliskan Contoh Kegiatan Yang Menjerminkan Persatuan Dan Beribadah Nomor Satu Menghormati Temanmu Yang Sedang Melakukan Sholat Ya Coba Tuliskan Kegiatanmu Pada Tabel Berikut Tidak Ada Bunganya Dua Ini Tuliskan Sesuai Dengan Ajaran Agamamu Sholat Ya Ya Mungkin Ada Kristen Ya Berdoa Ya Sebelum Makan Misalnya Berdoa Katolik Sama Ya Berdoa Ya Katolik Sama Berdoa Ya Mungkin Hindu Ya Biasanya Mereka Menyebutnya Seperti Sembayang Sembayang Sholat Juga Sembayang Tapi Ini Lebih Bahasa Asli Bahasa Asli Indonesia Sembayang Di Pura Ya Buddha Kalau Kong Hucu Ini Saya Tidak Tau Tuliskan Sesuai Dengan Ajaran Agamamu Ya Kong Hucu Mungkin Atau Yang khas Perayaan Agama Yang khas Merayakan Natal Ini Kan Tidak Harus Katolik Sama Merayakan Natal Ya Mungkin Kita Kasih Yang Berbeda Kristen Merayakan Natal Ya Mungkin Protestan Eh Katolik Kristen Itu Yang disebut Kristen Itu yang Protestan Katolik Mungkin Pasca Mungkin Jadinya Hari Besar Kemudian Mungkin Hindu Misalnya Ada Banyak Disana Ada Ibadah Pakur Persi Misalnya Budha 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 Ini Budha Ini Apa Ibadah Agama Budha Kita Browsing Aca Ibadah Agama Budha Ya Paling Lagi Lagi Tidak Ada Ide Untuk Budha Ibadah Budha Contoh 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 Nah Ini Nah Ini Ibadah Agama Budha Tiga Udah Ada Udah Yang Pertama Ini Puja Puja Melakukan Puja Ya Sebut Puja Kalau Islam kan Sholat Ya Itu Istilahnya Puja Ada Yang Lain Meja Sembayang Ya Puja Aja Kita Disebut Sebagai Puja Dan Melaksanakan Puja Sekarang Konghucu 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 Ibadah Konghucu Konghucu Contoh Ibadah Ibadah Oh 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 Sama Ya Jadi Disini Ada Puja Trisandia Ya Puja Trisandia Contohnya Banyak Ternyata Disini Ya Pasti Banyak Pak Ali Aja yang Tahu Puja Trisandia Terisandia 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 Sekarang coba Peragakan Di depan temanmu Setelah Satu kegiatan Yang kamu tulis Peragakan Dengan Percaya Diri Ya Diperagakan Ya Yang Islam Ya Memeragakan Sholat Yang lain Ya Mungkin Merayakan Natal Doanya Seperti apa Katolik Merayakan Apa ya Doanya Seperti apa Saat Merayakan Pascah Misalnya Ya Itu Contoh Aja Kalian Bisa Memilih Yang lain Bacalah Percakapan Pada gambar Berikut Dengan Nyaring Dayu Hati-hati Meniup Lilinya Ya Udin Mata Akan Terasa Perih Jika Kena Asap Siti Hati-hati Juga Memotong Kuenya Jangan Sampai Tanganmu Yang Terluka Nah Mengingatkan Jam Dua Acara Dimulai Apa yang Dilakukan Udin Dan teman-teman Pada gambar Yang Akan Dilakukan Udin Adalah Merayakan Ulang Tahun Ulang Tahun Udin Pukul Berapa Kegiatan Berlangsung Pukul Pukul Perhatikan Gambar Pada Jam Berikut Dengan Deliti Bilangan Berapa Saja Yang Kamu Lihat Ada Bilangan Satu Sampai Dua Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Sehari Semalam Ada Dua Puluh Empat Jam Berarti Muter Dua Kali Jadi Dalam Sehari Jam Berputar Penuh Sebanyak Dua Kali Setelah Pukul 12 Siang Penulisan Waktu Tidak Kembali Ke Satu Tapi Menjadi 13 14 Angkanya Memang Nunjuknya Angka Satu Tapi Dituliskannya 13 Sampai 24 24 Biasanya Ditulis 00 Pukul 24 00 Sama Dengan Jam 12 Malam Atau Biasa Tulis 00 00 Biasa Tulis Seperti Ini Juga Perhatikan Kembali Gambar Berikut Waktu Yang Ditunjukkan Oleh Jam Disamping Adalah Pukul 14 Jam 2 Ini 14 Caranya 12 Tambah 2 Adalah 14 Waktu Yang Ditunjukkan Waktu Yang Ditunjukkan Oleh Jam Disamping Adalah Pukul 17 Ini 5 12 Tambah 5 Sama 17 Seperti Itu Kita Lihat Waktu Yang Ditunjukkan Oleh Ini Malam Karena Malam Ini Menunjukkan 8 Jadi Pukul 12 Tambah 8 12 Tambah 8 Ini 20 Jadi Pukul 20 00 Ya Ayo Berlatih Tulislah Waktu Yang Ditunjukkan Oleh Jam Berikut Dengan Tepat Ya Ini Malam Ingat Ini Malam Menunjuk Angka 9 Ya Waktu Yang Ditunjukkan Jam Disamping Adalah 12 Ditambah 9 Ya Sama Dengan 21 Jadi Ini Adalah Pukul 21 Ya Pukul 21 Titik 00 Kita Lihat Disini Waktu Ditunjukkan Disini Menunjukkan Angka 3 Jarum Pendeknya Disini 12 Ya Jadi Nanti 12 Tambah 3 Ini Adalah 15 Jadi Waktu Disamping Pukul 15 Ya Ditulis 15 Titik 00 Kita Lanjutkan Waktu Yang Ditulis Waktu Waktu Yang Ditunjukkan Oleh Jam Disamping Adalah Pukul 12 Tepat Ya Kalau Ini Siang Ya Ini Siang Ini Tadi Kan Sore Kalau Siang Ya 12 00 Kalau Malam 24 Ya 12 Kita Tulis 12 Titik 00 Seperti Itu Lanjutkan Lagi Nah Masih Ada Latihan Waktu Yang Ditunjukkan Oleh Jam Disamping Adalah Disini Adalah Jam 11 Ya Jam 11 Disini Malam Berarti 12 Tambah 11 Ya Disini Adalah 32 Ya Jadi Eh 23 Atau 32 Gimana sih 23 Ya 20 23 Ya Disini 23 Titik 00 Ya Kemudian Waktu yang Ditunjukkan oleh Jam Disamping Adalah Pukul Disini Sore Kalau Sore Disini Menunjukkan Angka Berapa 4 Kalau 4 Berarti 12 Tambah 4 Adalah 16 Ya 16 Jadi 16 16 16 Titik 00 Ya Jam 4 Sore Ya Kekiatan Bersama Orang Tua Orang Tua Memimbing Siswa Tentang Tanda Waktu Yang Ditunjukkan Oleh Jarum Jam Hingga Pukul 24 00 Malam Di Rumah Subtema 2 Nanti Akan Kita Belajari Di Video Berikutnya Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh